Ketua Umum Persatuan Guru Indonesia PGRE, Unifah Rusidi, mendukung penuh Supriyani, guru di Konewa Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dipidana karena dituding menganiaya anak polisi. Ia pur menuntut empat hal kepada aparat penegak hukum. Pertama, Unifah meminta agar Supriyani dibebaskan dari segala tuduhan. Kedua, Supriyani merupakan guru honorer yang harus dikembalikan hak-haknya. Apalagi, Supriyani tengah mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dan program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan. Ketiga, ia meminta kasus yang saat ini menjerat Supriyani tidak dituliskan dalam surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Kerempat, Unifah meminta orang yang berbohong dalam kasus ini dihukum. Terakhir kami minta agar siapapun yang coba-coba bermain AP dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tandasnya. Diketahui, sejak awal, Supriyani membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia bahkan menyebut dipaksa mengaku memukuli anak polisi oleh penyidik. Hal itu disampaikan Supriyani saat ditemui di kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia HM Sulawesi Tenggara selasa 22 Oktober 2024.